Sahabat semuanya, di Korea itu sekarang sedang mengalami penurunan viewer ataupun retensi dari rekan-rekan pecinta bola volley semuanya. Itu semenjak Megawati pulang ke Indonesia ya, karena kemarin sudah selesai waktu pertandingannya dan mengalami belum menang seperti itu ya, dan sekarang berita-berita di media Korea Selatan itu sepi, biasanya kan rame itu, nggak seperti kemarin-kemarin, bahkan waktu pertandingan, waktu semifinal kemarin, antara respak melawan things better itu kan, view-nya, retensinya, dari teman-teman semuanya itu nggak main-main. Penontonnya itu luar biasa, nggak cuma di offline ataupun di online, jadi mengalami peningkatan dari semua akun-akun besar, seperti SBA Support, terus Kovo, dan sebagainya. Ini luar biasa teman-teman semuanya, dan sekarang mengalami penurunan, ini efek dari Megawati, atau King Megawati. Nah ini juga menjadikan kita, bahwasannya nanti kalau Skyndice, seandainya nih, seandainya ya kalau Megawati kontraknya nggak diberpanjang, udah otomatis diberpanjang sih, kalau nggak diberpanjang itu akan lebih sekali, karena tidak mudah untuk mendapatkan atensi publik sesekarang ini, nggak main-main, bahkan ini ada salah satu bukti videonya dari SBA Spot, ketika usia pertandingan yang disorot hanya Megawati, bahkan kameramen itu sampai yang ngikutin Megawati itu sampai ke base, sampai rekal-rekal ya, ke base, itu sampai ke room gitu ya, itu diikutin terus, ini bahwasannya menunjukkan, potensi dan juga daya tarik magnet publik itu ke Megawati itu luar biasa ya, terutama dari kita-kita kalangan pecinta, Bola Fully Indonesia ataupun warganya negara Indonesia yang men-support King Megawati, seperti itu, bahkan dari pelatih Respak sendiri juga mengalami kesedihan serupa, jadi tahun depan ini diharapkan kerjasama yang kompak begitu ya, supaya Respak sendiri bisa win, bisa menang, kayak gitu, ini sekarang lagi ramai soalnya, tadi aku baca berita-berita di Korea, itu di Never, itu juga ya biasa, cuman nggak kayak sebelum-sebelumnya, kan biasa itu media itu kan hanya meliput ya, maksudnya meliput ketika sesuatu anusiasa, ramai dibahas, itu biasanya akan dibahas terus, untuk mendapatkan traffic seperti itu, dan di samping itu juga ini, makanya perlu sekali besok ketika Respak main ke Indonesia nih ya, kan ini kan mau ke Indonesia, entah bulan April atau berapa gitu ya, main ke Indonesia nanti, jadi teman-teman semuanya itu harus menyambut dengan baik, kalau biasa itu disediakan makanan-makanan yang enak, di sini tuh nggak ada yang namanya bakso rudal, nggak ada, bakso granat, bakso rusuk, dan seterusnya, terus kayak rendang, makanan khas Indonesia, empe-empe, terus batagor, apalagi itu, seblak, dan sebagainya gitu kan, karena di sini kan makanannya seperti kimchi, kalbitang, terus nejantang, terus kalguksu, dan seterusnya, kalau di kita itu kan banyak sekali makan yang enak-enak gitu ya, nah tentunya kan orang sini kan belum pernah mencoba itu, kayak bakso mercon level 3, dan seterusnya, ini harus dicoba teman-teman, jadi besok kalau respet main ke Indonesia, harus disambut dengan baik, kalau makanan apa aja, pokoknya semuanya ada gorengan, ada menduan, ada bakuan, tahu berontak, tahu isi, pokoknya apa aja, disediakan untuk menyambut respet seperti itu, ini besok kan kamu lagi di Indonesia nih ya, jadi harus disambut seantusias mungkin, sebaik mungkin seperti itu, nah ini adalah penurunan trend, yang di Korea ini kemarin, ya kan tersembut trending ya, bahwasannya, mengenai Megawati, yang kemarin memang waktu semifinalnya itu, nggak win ya, dan trending juga, dan sekarang, impactnya adalah, berita di Korea itu sepi, biasanya mengenai Megawati Ramai, sekarang mengalami penurunan gitu ya, jadi makanya, makanya beberapa informasi mengenai Megawati itu, diburu terus, bukan hanya itu aja, bahkan dari akun-akun Youtube besar, yang memberitakan masalah Megawati, juga mengalami peningkatan trafik yang luar biasa, kayak gitu teman-teman semua, ini sekarang nyata jadi di Korea Selatan, disini jadi untuk sahabat semuanya, ya untuk pesinta, bola voli dan base Megawati, itulah yang terjadi, bahkan di media lain juga serupa, ya jadi, setelah Megawati pulang, sekarang Korea sepi, sepi, jadi ini, makanya masih menunggu Max lagi ya, semoga ketika Megawati perform, timnya lebih kompak lagi, respetnya dan harapannya sih, bisa membanggakan, atau bisa men-support semuanya, pokoknya Megawati merupakan pemain terbaik Indonesia, yang bermain di Korea, seperti itu, sama kalau Sintayong dari Korea ke Indonesia, Megawati dari Indonesia ke Korea, kayak gitu ya, ini kemarin soalnya banyak request, dari teman-teman semuanya, mas, bahas tentang Megawati, berita terbarunya apa, berita terbarunya setelah Megawati pulang ke Indonesia, ini media Korea lagi sepi, biasanya beritanya banyak mengenai respet, sekarang sepi, ini SBA support juga ya, di Youtubenya itu kan biasanya, harusnya kan postingnya menang-menang nih, Korea menang-menang, tapi kalau ya ada berita mengenai Megawati, biasanya lonjakan trafiknya tinggi, seperti itu, oke, sahabat semuanya terima kasih, semoga Megawati diberikan kesehatan selalu, dan tetap bermain di Korea Selatan, tentunya juga, dan untuk sahabat semuanya, melihat video ini, semoga nanti saya diberikan kesehatan, dan diberikan kelancaran dalam usahanya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,